Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Sahabat Mimbartub Salwa Media dan Youtube-Youtube yang lain Alhamdulillah pada kesempatan maram hari ini Eksklusif kita bersama Bang Aziz yang dulu Kita akan ngobrol banyak tentang beliau Sedihannya malam ini harusnya beliau ada di TV One Tapi gak jadi Jadi Alhamdulillah kita bisa Diberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol Dengan beliau Kita mulai dari Yang rame dulu Bang Rame-rame mendukung Anies Baswedan Mengatasnamakan FPI Ribbon Pertanyaannya bener atau gak tuh Bang? Bener ada Bener dari FPI atau gak? Oh maksudnya apa ini? FPI yang mendukung Anies Baswedan FPI kalau misalnya dimaksud itu Front Persudahan Islam Itu jelas Sepengetahuan saya Dan kemarin juga kita sudah sama-sama tahu Ada release resmi dari DPP-FPI Bahwa memang Tidak pernah ada Dari DPP-FPI Dari tingkat pusat sampai tingkat DPRA Itu arahan Ajakan Suruhan Permintaan Dan juga Instruksi Perihal aksi hari kemarin Seperti itu Jadi secara resmi Kurang lebih seperti itulah Garis besarnya Yang kedua Apa namanya jelas kemarin Itu fiktif Ya Dan juga memang tidak pernah ada Bahwa Front Persudahan Islam Melakukan aksi seperti kemarin Dan juga Apa Yang Saya sampaikan kemarin juga secara pribadi Bahwa Memang Kita sudah menduga Apa Hal-hal ini Akan terjadi Karena memang Berbagai kemungkinan itu Mungkin Ya terjadi Terkait dengan Konstellasi politik Menjelang 2024 Apalagi Ya suara FPI Yang dulu Front Persudahan Islam Sekarang Perahunya berubah Jadi Front Persudahan Islam Itu Itu memang Dalam pandangan saya Mempunyai Daya tarik Yang lumayan Kuat Unkuat Seksi ya Seperti itu Kenapa Karena memang Bukan cuma Ini buktinya Ini buktinya Akhirnya kemarin Dimanfaatkan Kemudian juga Waktu Pilkada DKI Yang lalu Juga itu Terbukti memang Suaranya cukup signifikan Militansinya juga Luar biasa Jangan kita Ngomong soal Pilkada Atau Pilpres deh Waktu jemput Seorang ulama Saja luar biasa Artinya Apa namanya Militansi Dan juga Daya tariknya Itu Sangat diperhitungkan Seperti itu Nah Tetapi memang Sepengetahuan saya Dari Front Persudahan Islam Belum ada Arahan politik Ya Terkait 2024 Apapun itu Bentuknya Seperti itu Jadi memang Belum ada Secara resmi Arahan Terkait dengan Guliran Tahun politik 2024 nanti Ada pun Mengenai Apa namanya Berita-berita Atau kabar-kabar Yang timbul Memang Memang ya Dari Front Persudahan Islam Maksud saya Dari beberapa Kriteria Menurut saya Menurut saya Ini yang saya Bukan Front Persudahan Islam Yang saya pribadi Memang Apa namanya Garis bawahi Ada beberapa Kriteria lah Seperti itu kan Kriteria Dan juga Beberapa Apa namanya Syarat dan kondisi Dimana Dimana Memang Beberapa Kriteria itu Ada Di beberapa Yang memang Digulirkan Untuk menjadi Calon Di 2024 Nanti Ada pun Mengenai Apa namanya Syaratnya Apa saja Term kondisinya Dan juga Apa namanya Kriterianya Apa saja Saya belum bisa Jabarkan detail Secara pribadi Kalau Front Persudahan Mungkin bisa jadi Ada di Pak Nes juga Tapi Secara resmi Kita belum pernah Menyewakan Edaran resmi Dari Front Persudahan Islam Ya sebenarnya Saya sebenarnya Sudah baca juga Rilis yang Abang Sampaikan Saya termasuk Orang yang Sering Dalam kandang kutip Melihat story WA nya Jadi sebenarnya Saya juga baca Cuman Ingin memastikan Kemudian Yang menarik Ada dua hal Yang pertama Soal FPI Kemudian Yang kedua Soal Anies Baswedan Memang Abang Bilangkan Di story WA Itu Abang Bukan Seorang Apa ya Jadi Kalau Abang bilang Bukan Lawyer itu Adalah Passionnya Abang Sementara Politik Politik itu Sampingan Walaupun Begitu Saya ingin Coba Danyakan Dulu Kayaknya Kembalik Jadi Lawyer itu Hobi Berpolitik Itu wajiban Karena Yang tidak Peduli Pada Politik Maka Politik itu Akan Menindas Umat Seperti itu Karena Sebagaimana Saya sering Kemukakan Segenggam Kekuasaan Mengalahkan Sebenung Kebenaran Dan Apa Namanya Seperti itu Jadi Nah ini ada dua hal Kalau memang Tadi dikatakan FBI itu Bukan Dalam Tanda kutip Sudah ada Pernyataan Resminya Dari From Persaudaraan Islam Bukan Bagian Dari From Persaudaraan Islam Berarti Kan Bisa Dibilang Itu Ada Motif Tertentu Itu Yang pertama Yang kedua Ini posisinya Soal Anies Baswedan Kemarin Baru saja Melaksanakan Formula E Apakah Ini dalam Tanda kutip Untuk Menjatuhkan Salah Satu Keduanya Atau Seperti Apa Dalam Pandangan Ya Benar Tanda yang Bagus Jadi Memang Kemarin Itu Kita Sebenarnya Gampang Banget Bacanya Jadi Ada Demo Yang Diakui Beredar Di beberapa Grup WA Hal Pengakuan Dari Seorang Kiai Yang Tidak Dapat Tiga Seperti Itu Memang Apa Namanya Itu Ada Skenario Tentu Ketika Datang Kemudian Sudah Ada Bendera Bendera Tinggal Bawa Berjalan Dan Dikawal Oleh Aparat Keamanan Kemudian Saya juga Sempat Sindir Sedikit Mengenai Logonya Mungkin Susah Kali Jadi Tulisan FPI Biar Gampang Jadi Ini Menurut saya Yang Kurang Cerdas Sedikit Kalau Mau Ini Harus Lebih Bagus Kemudian Langsung Gak Sabaran Langsung Bazar Bazar Komentar Langsung Dimakan Semua Bukan Dimakan Memang Sudah Dijajalin Jadi Dari awal Sudah Dijajalin Dikondisikan Bahwa Nanti Ada Beberapa Pihak Yang Memang Bersuara Terkait Narasi Negatif Pastinya Jadi Mereka Jadi Advocatus Diabolinya Istilahnya Istilahnya Terkait Dengan Front Persaudar Islam Ataupun FPI Mereka Mencoba Men-spot Baik FPI Maupun Anies Baswedan Sudah Akhirnya Di-spot Bagaimana Didukung Radikal Radikal Bahasanya Narasnya Kesitu Ormas Terlarang Yang Saya Bingung Kadang Ini Kalau Enggak Bodoh Berarti Membodohi Bagaimana Bisa Ada Kata-kata Ormas Terlarang Apa Saya Bingung Kadang Apa Karena Kita Kebebasan Berpendapat Di Jujung Jadi Kadang Nalarnya Tidak Dipakai Artinya Gitu Kalau Kita Memang Memang Fitnah Bicara Menyudutkan Harusnya Tidak Boleh Melacurkan Ini Melacurkan Intelektual Kita Artinya Kalau Kita Memang Ngerti Jangan Kita Pura-pura Bodoh Apalagi Membodohi Orang Ada Narasi Ormas Terlarang Itu Menurut Saya Narasi-Narasi Yang Kuno Ketinggalan Jaman Dan Narasi Membodohi Saya Kadang Memudah-mudahan Saya yakin InsyaAllah Masyarakat Sudah Cerdas Gak ada Ormas Terlarang Yang Dimaksud Kecuali Memang Dimaktub Dalam Putusan Pengadilan Tetap MPRS Jadi Kalau Ada Alasannya Terdaftar Dan Masih Ulang-ulang Burung Mana Bukti Terdaftarnya Mana Bukti Ininya Dari Kumham Saya Orang Gak Menurutnya Bagaimana Gitu Loh Udah Jelas-jelas Kita Jelaskan Sampai Berkali Tapi Memang Kadang Informasi Dan Kecerdasan Itu Pilihan Kita Pilih Bodoh Atau Tidak Sebenarnya Pilihan Udah Dijelaskan Seperti Ini Undang-Undang Bahkan Selevel Penjabat Pak Mahfud MD Mengatakan Bebas Untuk Berkumpul Berserikat Silahkan Untuk Beraktifitas Bebas Kecuali Memang Dilarang Misalnya Tarolah Mereka Katakan Formula Ini Kan Bukan Formula Islam Namanya Beda Logonya Beda Simbolnya Beda Kan Begitu Kan Jadi Udah Kadang Saya Bingung Yang Gak Move on Siapa Terkait Formula Islam Yang Kedua Apa Memang Kerjaannya Hidup Matinya Untuk Nyari Kesalahan Orang Maksudnya Untuk Hal Ini Cenderung Membodohi Dan Buang Buang Energi Makanya Saya Tadi Komentarnya Singkat Hati Hati Waspada Jangan Kita Gampang Dibodohi Oleh Narasenasi Bodoh Seperti Itu Artinya Sama Sekali Gak Ada Infonya Gak Ada Faedah Kita Ikutin Bahwa Wah Ini Ada Ormas Delarang Mendukung Anis Segala Macam Ini Apa Bawa Bendera Yang Katanya Di Segala Macam Ini Menurut Saya Kurang Cerdas Atau Bayarannya Kurang Bagus Mungkin Langsung Ada Pembodohan Dari Waspada Seperti Ini Menyerang Semua Dapat Dipikir Dipikir Semua Bodoh Berarti Anis Dukung Mas Radikal Maunya Gampang Aja Kurang Bagus Nanti Komunikasi Lama Saya Supaya Pas Supaya Terlalu Ini Kalau Kalau Mau Jahat Agak Pas Dikit Jangan Terlalu Konyol Jangan Jangan Mainan Anak TK Ini Bang Selanjutnya Saya Baca Di Media Sosial Jadi Ada Seorang Kiai Yang Melaku Di Media Sosial Dia Diundang Disitu Untuk Membacakan Doa Penutup Dan Dia Sebut Nama Itu Namanya Pak Edi Menghubungi Beliau Tapi Ketika Beliau Ada Disitu Tidak Ada Satupun Toko FPI Yang Ada Disitu Tapi Dia Berdoa Disitu Dan Dia Bilang Kalau Ada Dibayar 150 Ribu Perorang Nah Kalau Misalnya Kita Lihat Dari Narasi Beliau Ini Kan Sepertinya Ada Mind Behind Nya Terus Iya Maksudnya Ada Mind Behind Nya Kalau Dari Sisi Sini Kira-kira Abang Bisa Nggak Menerka Siapa Kira-kira Si Apakah Ini Yang pertama Siapa Terus Kemudian Yang kedua Ini Kan Kalau Misalnya Ini Tentu Sangat Apa Ya FPI Sendiri From Persaudaraan Islam Sendiri Tentu Ini Sangat Menjaduhkan Front Persaudaraan Islam Apakah Ada Langkah Hukum Untuk Kemudian Melaporkan Orang-orang Yang Mencemarkan Dalam Tanda Ketir Nama Ya Kalau Terkait Front Persaudaraan Islam Kita Harus Tunggu Memang Instruksi Resmi Dari DPPI Dan Kita Samina Watona Sama Benjenan Bagaimana Langkah-langkahnya Terkait Tersebut Jadi Kalau Ditanya Ada Enggak Pertima Untuk Kesana Itu Keputusan Organisasi Saya Bisa Berkomentar Lebih Lanjut Dan Gak Mau Menawalui Tapi Kalau Saya Pribadi Cenderung Ya Menurut saya Sih Gak Usah Ditanggapi Karena Tadi Saya Bilang Singa Itu Gak Perlu Menanggap Anjing Jadi Kita Cuma Ngasih Tau Aja Melihat Sedikit Melihatnya Apa Tadi Pakai Presid Semjim Mare Sebenarnya Sekedar Singa Melihat Anjing Itu Harga Diri Singa Itu Sendiri Kemudian Juga Kalau Saya Boleh Ambil Pendapat Yang Kedua Adalah Ini Membuktikan Kan Masyarakat Menilai Kok Sebegitu Masyarakat Cerdas Kok Netizen Cerdas Insya Allah Jadi Mereka Bisa Menilai Kok Gampang Orang Buat FPI Aksi Segala Macem Terus Endingnya Besoknya Atau Hari Itu Juga Ada Narasi Menyerang Pak Anies Sendiri Nah Ini Menurut Saya Behind Skin Saya Menduga Ini Bagian Pembusukan Dari Pak Anies Sendiri Dengan Memanfaatkan Isu Radikul Radikil Yang Berbau Hijau Dan Berbau Syariat Tetapi Konyolnya Ketika Berkaitan Dengan Dana Seperti Apa Namanya Surat Berharga Syariah Itu Gak ada Radikul Radikul Ajar 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 Jadi Apa Namanya Itu Yang Kadang Kita Sangat Sayangkan Negara Yang Mengertas Muslim Ajaran Islam Dipilah Pilih Sesukanya Dan Juga Umat Dimarginalkan Secara Membabim Buta Seperti Itu Berbagai Isu Yang Menjudutkan Ajaran Islam Itu Sendiri Jadi Apa Namanya Ini Sebenarnya Dari Duraan Saya Sekali Lagi Adalah Bagian Pembusukan Dari Pak Nis Bas Veda Sendiri Dan Alhamdulillah Saya Lihat Respon Dari Beliau Bagus Yang Saya Lihat Di Media Jadi Tidak Gagabah Juga Tidak Terima 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 Tidak 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 Yang Kontraproduktif Dengan Upaya Dan Saya Lihat Tracknya Dia Bagus Banget Dalam Hari Untuk Jalan Terjal Ini Menuju Yang Mungkin Didorong Oleh Pihak Yang Mendukung Tani Sendiri Itu Menurut Saya Ada Di Track Yang Bagus Dan Halangan Halangan Ini Kalau Dianggap Malah Diharapkan Memang Tadinya Mungkin Akan Menjatuhkan Kreditas Pak Anies Seliri Tapi Saya Lihat Malah Sebaliknya Artinya Memang Ini Bagian Dutupai Itu Tapi Kita Mesti Waspada Juga Bukan Kita Maksudnya Dari Pak Anies Yang Sampai Maspada Juga Bahwa Tau Juga Nanti Setelah Ini Ada Manuver Apa Soalnya Manuver FPI Rebound Sekarang Masih Terus Bergulir Didiskusikan Bukan Soal Itu Juga Jadi Memang Tadi Saya Seperti Dihubungin Sama Pihak TV Terkait Hal tersebut Jadi Memang Apa Namanya Is Apa Kemarin Teatrelka Saya Bila Teatrelka Itu Menurut saya Menarik Entah Apa Maksudnya Dari Balik Itu Tapi Tadi Dugaan Saya Salah Satunya Itu Yang Kedua Sekalian Sekalian Mengkampanyekan Kebodohan Apa Itu Mas Terlarang Itu Maksud saya Akan Kesana Jadi Seakan Akan Yang Mendukung Anis Ini Adalah Hati 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 Loh Biar Ini Menurut saya Mainan Mainan Ini Apa Namanya Tidak Tidak Mencerdaskan Cenderung Memecah Belah Umat Memecah Masyarakat Dan Memang Ini Dicetuskan Oleh Orang-orang Yang Pengen Indonesia Maju Ini Dikerjakan Dibuat Didesain Dan Juga Ditujukan Gitu Mereka Sendiri Yang Membikin Identitas Identitas Itu Jadi Kadang Lucu Mereka Aneh Mirip Anjing Anjing Itu Kalau Sesamanya Tidak Menggong Kalau Menggong Aruan Mirip Jadi Ketika Kalau Sama Yang Lain Politik Identitas Seperti Mereka Sedih Bikin Narsin Narsin Seperti Itu Jadi Apa Namanya Lalu Mereka Kadang Pake Intermezzo Saya Pancasila Saya Indonesia Gitu Lalu Ketika Ada Orang Yang Apa Namanya Ingin Menegakkan Carian Islam Sesuai Untuk Undangan Sebagai Menegakkan Pancasila Ketua Anima Esa Itu Mereka Mengatakan Wah Ini Tidak Pancasila Saya Bila Dia Baca Ketua Anima Esa Itu Sila Keberapa Gimana Jadi Entahlah Makanya Kita Disini Alhamdulillah Disini Ada Salwa Media Dan Juga Membartuk Dan Juga Banyak Lain Juga Mengkampanyekan Dan Juga Kita Mengkonter Pembodohan Pembodohan Ini Supaya Kita Terus Berjalan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat Yang Menarik Lagi Ini Kayaknya Memang Tidak Tau Apakah Grand Design Tidak Jadi Yang Pertama Ini Soal Yang Tadi FPI Reborn Kemudian Sekarang Yang Naik Lagi Soal Hilafatul Muslimin Yang Pembendannya Lagi Ditangkap Sekarang Udah Ditangkap Setahu Saya Yang Kemarin Di Cawang Itu Kemarin Kan Pas Aca Yang Viral Dimensos Mereka Convoy Itu Nah Tapi Yang Menarik Itu Dari Berbagai Itu Kemudian Ya Kita Tau Buzer Buzer Itu Nyerang Mereka Tapi Justru Ke FPI Ke HTI Apakah Memang Itu Grand Design Diarahkan Sebagaimana Yang Dulu 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 Bagaimana Kita Harus Mengumpulkan Jadi Satu FPI HTI Hidratul Muslimin Dan Semua Saking Bodohnya Mereka Mengumpul Al-Quran Artinya Dikumpulin Semua Semuanya Sekarang Saya Tanya Hilafah Itu Hidratul Muslimin Itu Seperti Apa Dulu Saya Gak Bisa Komentar Belajar Karena Saya Gak Tau Seperti Apa Artinya Tapi Kalau Misalnya Dimaksud Adalah Hilafah Ajaran Islam Itu Sesuatu Yang Memang Diatur Agama Islam Dan Memang FPI Dulu Juga Ada Memang Untuk Ke Arah Tersebut Tapi Bukan Seperti Yang Ditudukan Oleh Para Orang Orang Bodoh Itu Sudah Kita Jelaskan Bahwa Hilafah Versi Front Pemilai Islam Dulu Dulu Itu adalah Bagaimana Menyatukan Negara Negara Mayoritas Muslim Untuk Memiliki Mata Uang Sendiri Untuk Memiliki Bebas Pisa Di Antara Mereka Untuk Memiliki Bagaimana Pertukaran Pelajar Memiliki Angkatan Bersenjata Seperti NATO Kan begitu Kan Itu Tidak Dilarang Jadi Kalau Ada Yang Bila Itu Tidak Bleh Anda Pakai Apa Ukurannya Sekarang Juni Eropa Punya Mata Uang Euro Mereka Punya Ada Beberapa Ini Juga Misalnya Blok Ada NATO Ada Bebas Visa Di Antara Negara Eropa Ada Penyatuan Mata Uang Kemudian Kesepakatan Tertentu Terkait Dengan Regional Mereka Kita Pun Ada Oki Organisasi Konferensi Islam Dimatangkan Aja Disitu Nanti Membuat Mata Uang Yang Sama Kemudian Bebas Visa Saling Mendukung Penguatan Antara Negara Islam Kan Enak Kita Juga Yang Dapat Cepong Cepong Juga Yang Dapat Semualah Dari Kita Apa Sekarang Kalau Mereka Pada Bantu Negara Negara Islam Yang Kaya Raya Dan Maju Saling Membantu Kita Apa Nggak Kebantu Sekarang Aja Pada Bantu Juga Jadi Menurut Saya Ini Sebenarnya Menguntungkan Cuma Karena Kebodohan Itu Menutupi Akhirnya Mereka Malu Malu Kucing Minta Bantuan Ke Negara Negara Tara Tari Pembali Padahal Tadi Ide Pembela Islam Dijawantahkan Kedalam Suatu Wacana Yang Kemudian Disepakati Bersama Dulu Gerakan Nomblok Itu Sebenarnya Cuma Dulu Kepada Negara Negara Berkembang Ini Negara Islam Maksud Saya Yang Agama Islam Jadi Mereka Pikirannya Wah Kalau Menghilangkan Indonesia Susah Beda Kan Perjelasan Gitu Gak Didenger Bukan Karena Mereka Ini Entah Gak Nyampe Gak Gak Semua Yang Berbawa Islam Itu Apa Ya Disitimakan Suatu Yang Negatif Dan Gak Bagus Dengar Dulu Dengar Dulu Mari Diskusikan Begitu Sama Yang Bukan Saya Bingung Kadang Kita Mayoritas Muslim Beberapa Dari Kita Hampir Semua Ini Kan Agamanya Islam 87,6 Something Gitu Saya Gak Salah Itu Muslim Lucunya Kalau Sama Sama Kita Beberapa Terutama Bayaran-bayaran Bodoh Itu Mereka Kadrun Hati-hati Radikal Segala Macam Tapi Kalau Sama Yang Di Luar Ini Di Luar Islam Mereka Luar 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 Terasa Oh Gitu Gak Boleh Berpikiran Sampai OPM Membantai Tetara-tentara Kita Masih Santai Itu Gak Ada Mereka Ayo Kita Ini Menurut Saya Sesuatu Yang Membodohi Kita Gak Minta Disemewakan Ayo Kita Sama General Isir Aja Kita Gak Minta Afirmatif Polisi Gak Sama Orang Yang Jahat Ayo Kita Serang Ayo Kita Protes Ayo Kita Berantas Ayo Sekarang Ada Gak Coba Mau Diskusi Gak Ada Tapi Mereka Terus Dibuka Dialog Dan Tidak Pernah Diambil Tindakan Bahkan Cenderung Quat Unquote Memang Ya Gak Diambil Tindakan Seperti itu Intinya Ini Yang Menurut Saya Harus Segera Disadari Gak Boleh Kita Sesama Anak Bangsa Apalagi Sesama Akidah Kita Harus Lebih Kuat Kuahnya Menjaga Keberagaman Juga Seperti itu Harusnya Yang Menarik Lagi Ya Tadi Menarik Yang Dikatakan Bang Apa Namanya Bang Aziz Tadi Ya Kalau Misalnya Silafah Islam Itu Seperti UN Eropa Yang Menyatukan Bikin Mata Uang Sendiri Gak Gak Perlulah Kita Ngemis Ngemis Ke Amerika Kemarin Itu Kita Pinta Dana Untuk IKN Sampai Kesana Bahkan Ada Yang Kemudian Ke Negara Kadrun Juga Kemarin Itu Untuk Dana IKN Gak Perlu Gitu Justru Sari Membantu Bisa Jadi Terus Ini Mungkin Agak Melebar Sedikit Tapi Gak Apa Jadi Gini Bang Kalau Yang Kita Perhatikan Orang Orang Yang Model Model Begini Kita Taulah Kolam Itu Orang Orang Itu Saja Yang Bisa Dilihat Channel Itu Dan Kemarin Salah Satunya Itu Bang Refli Harum Melaporkan Tapi Sampai Sekarang Sudah Diproses Atau Belum Dan Menurut Saya Itu Sangat Luar Biasa Kebal Soal Biasa Kebal Soal Hukum Kenapa Kok Bisa Begitu Katanya Equality Before Delo Kesetaraan Hukum Tapi Kalau Bagi Yang Apa Kesebutkan Tadi Yang Otaknya Bebel Tadi Itu Kenapa Kereka Itu Bisa Sampai Sekuat Itu Gak Tersentuh Hukum Sampai Sekarang Ya Sederhana Aja Kalau Misalnya Tadi Saya Karena Terlintas Di Kepikiran Saya Itu Tadi Anjing Sama Singa Gampang Sama Kayak Misalnya Di Kelompok Satu Kelompok Ada Pembiaran Pembiaran Padahal Mereka Tahu Itu Sesetanya Gak Bener Kemudian Dibiarkan Tandanya Apa Tandanya Tandanya Memang Sama Aja Oh Oh Gitu Sekarang Kalau Ada Satu kandang Ada Anjing Warna Putih Warna Hitam Warna Coklat Segala Macem Kemudian Salah satu Dari Anjing Itu Misalnya Mencuri Ikan Kemudian Mereka Balik lagi Ke Kandang Itu Lagi Sudah Habis Itu Apa Ada Anjing Nyalain Nyalain Gak 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 Jadi Kalau Ditanya Kenapa Itu Ya Itulah Saya Misalkan Kenapa Kenapa Juga Oh Kalau Begitu Di balik Logikanya Saya Mau Cerita Kalau Begitu Semua Juga Begitu Orang Manusia Enggak Juga Kalau Orang Itu Menjunjung Tinggi Keadilan Ini Anda Tau Gak Ini Anekdot Juga Boleh Boleh Di Inilah Boleh Kita Sinkretis Boleh Jadi Kita Campur Campur Gak Apa Kenapa Korea Maju Segala Macam Saya Pernah Ngobrol Karena Mereka Itu Menyiapkan Untuk Sesuatu Yang Mereka Takuti Mereka Takut Sama Kore Mereka Maju Gitu Kemudian Ada Lagi Apa Namanya Cina Dengan Amerika Begitu Juga Dengan Komunis Amerika Dengan Komunis Mereka Berlomba Lomba Bagaimana Tentara Nazi Juga Jerman Sesuatu Itu Kalau Ada Yang Ditakuti Maka Mereka Akan Berusaha Lebih Bagus Jadi Jadi Memang Apa Namanya Spirit Takut Itu Sebenarnya Ada Baiknya Juga Kenapa Memacu Kita Lebih Bagus Problemnya Kenapa Penegrakan Hukum Sulit Karena Kita Tidak Menyedihkan Menyedihkan Kita Turut Berdekat Cita Kemarin Ada Seorang Pejabat Kehilangan Buah Hatinya Yang Sangat Disayangi Kita Turut Berdekat Cita Yang Lewain Rujuan Tapi Saya Mau Tanya Apakah Para Syuhada Yang Waktu Itu Yang Waktu Itu Dirembut Menyawanya Sedemikian Rupa Mereka Tidak Punya Dimana Apa Beda Antara Anak Pejabat Dengan Anak Masyarakat Biasa Tidak Beda Ajaran Agama Mana Tidak Bisa Membedakan Apalagi Di Islam Makanya Kalau Kita Memang Benar Konsekuen Dengan Ajaran Islam Itu Sendiri Yang Memang Dianut Negara Indonesia Ini Kita Harus Menjunjung Itu Siapapun Yang Memang Tadi Sudah Disumpah Di Atas Al Quran Untuk Jelas Undang Undang Dasar Parlima Itu Mengharamkan Ketidakadilan Dan Diskriminasi Termasuk Dalam Penegakan Hukum Kenapa Ini Terus Berlangsung Itulah Gak Konsekuen Makanya Saya Bilang Ya Kalau Boleh Meluas Ajaran Demokris Sendiri Gak Konsekuen Kenapa Penegakan Hukumnya Banyak Yang Celas Dimanfaatkan Untuk Menciptakan Diskriminasi Penegakan Hukum Itu Sendiri Makanya Hari ini Centu Tadi Habibah Sidang Banyak Hal-hal Yang Sebenarnya Kita Geling-geling Kepala Makanya Kita Sangat Sayangkan Dan Kita Tetap Optimis Kita Tetap Suarakan Kita Gak Boleh Diam Gitu Ada Yang Gak Betul Ada Yang Gak Benar Kita Ingatkan Selalu Kita Ingatkan Kita Berhususan Mereka Mungkin Lupa Mereka Mungkin Kita Ingatkan Kita Ingatkan Dan Kita Semoga Untuk Bang Refli Ada Follow Up Yang Bagus Dari Pihak Menegang Kumi Insya Allah Oke Bang Terakhir Sebelum Kita Segmen Kedua Ini Terakhir Pesan Untuk Teman Teman Di Seluruh Indonesia Yang Masih Menganggap Bahwa FPI Itu Adalah Gerakan Radikal Dan Kemudian FPI Sudah Punya Sikap Politik Sekarang Kemudian FPI Yang Kemudian Diisukan Membawa Bendera Kemarin Dan Lain Sebagainya Hal-hal Yang negatif Tentang FPI Apa yang Mau disantik Yang pertama Adalah Kalau Kata Ali bin Abi Talib Kita Tidak Usah Menjelaskan Kepada Siapapun Tentang Kita Karena Orang Yang Benci Sama Kita Tidak Peduli Itu Orang Yang Benci Sama Orang Yang Cinta Sama Kita Tidak Peduli Itu Dan Yang Benci Sama Kita Tidak Percaya Sama Itu Jadi Ini Khusus Orang Orang Yang Memang Cinta Dan Memiliki Akal Sehat Kalau Akalnya Nggak Sehat Dan Cinta Tapi Kalau Nggak Cinta Punya Akal Sehat Punya Bisa Karena Akal Sehat Menentukan Salah Satunya Bagaimana Kita Bersikap Adil Adil Artinya Kita Bukan Memenang Siapanya Atau Apanya Tapi Lihatlah Apa Yang Memang Disikapnya Dilakukan Jadi Pesan Saya Adalah Yang Pertama Sekali Lagi Front Persaudaraan Islam Fokus Dalam Kemanusiaan Kemudian Da'wah Dan Pendidikan Serta Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Kita Muter Muter Aja Disitu Kita Tidak Belum Sementara Ini Setahun Saya Berminat Untuk Politik Pratis Secara Langsung Dan Juga Lebih Jauh Seperti Itu Kemudian Ya Udah Soalnya Itu Itu Dan Sudah Dijelaskan Secara Resmi Bahwa FI Belum Ada Sikap Politik Untuk 2024 Seperti Itu Dan Apa Namanya Kalau Ada Yang Mengatakan Front Persudahan Islam Atau Bahkan Habib Dizik Bini Huzin Bishop Maka Itu Tidak Benar Terima kasih Itu Aja Penutup Yang Luar Biasa Dari Bang Haziz Januar Mudah Mudah Ini Mencerahkan Soal Rame Rame FPI Rebound Kemarin Dan Sekaligus Banyak Hal Yang Kita Bicarakan Tadi Mudah Bermanfaat Buat Teman Membar Tub Salwa Media Dan Youtuber Yang Lain Nanti InsyaAllah Akan Dibagi Video Terima Kasih Atas Perhatiannya Kita Lanjut Segmen Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wassalamualaikum Selanjutnya